Yuk kita buat ide jualan kue lagi Kali ini kita buat ide jualan jajanan pasar Cocok banget dijadikan isian snack box atau isian nampan Mari kita buat ya Pertama kita tumis bumbu halusnya dulu Tambahkan lengkuas dan daun salam Untuk bumbu halusnya disini Aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting dan cabai merah besar Nah setelah bumbunya wangi Kita masukkan potongan wortel dan kentang Disusul dengan suiran danda ayam Tambahkan air biar gak terlalu kering Ini kita masak ya sampai kentang dan wortelnya empuk Tambahkan sesening seperti garam dan kaldu bubuk Ini kita aduk sampai airnya menyusut Nah kalau airnya udah menyusut seperti ini Kalian bisa koreksi rasanya dulu Kalau dirasa udah pas kalian sisihkan 100 ml santan ini kita tuang ke teflon ya Kemudian tambahkan 3 lembar daun salam 2 batang serai dan 1 ruas lengkuas Aduk rata tambahkan 1 sendok teh jaram Nah ini darun ya Aduk jangan sampai santannya pecah Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Nah setelah santannya udah mulai hangat-hangat kuku Kalian masukkan beras yang udah dicuci bersih Lalu ini kita aduk terus menerus Jangan ditinggal takutnya gosong di bagian bawahnya Sampai air santannya ini menyerap sempurna ke dalam beras Nah ini udah jadi kita pindahkan ke wadah yang agak besar Kita pisahin daun salam serai dan lengkuasnya ya Kemudian hasilnya ini kita ulek-ulek atau kita hancurkan Biar hasilnya nanti lebih lembut aja pada saat yang mau disantap Nah ini isian yang udah kita buat di awal tadi Untuk isiannya ini buat agak pedas ya Jadi gak perlu ditambahin cabai rawit lagi Kita ambil 1 sendok makan nasi yang udah kita masak Lalu kita beri isian sebanyak 1 sendok makan Lalu ini kita padatkan Pastikan isiannya gak kelihatan lagi atau tertutupi sempurna Nah kira-kira seperti ini Kalian lakukan sampai semua adonan aram-aramnya habis Untuk pemukusnya disini kita menggunakan daun pisang Yang sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu ya Biar gak cepat sobek Kemudian ini kita gulung aram-aramnya Dan untuk bagian pinggirnya kita triples aja Kalau gak ada kalian bisa menggunakan tusuk gigi Kemudian ini kita gunting Lalu kita rapikan Kita lakukan hal yang sama di sisi keduanya Untuk harga jual aram-aramnya ini Kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya Oke ini kita lanjutkan lagi Untuk bagian sisi keduanya Kita gunting dulu lalu kita triples Nah hasilnya rapikan Ini kalian lakukan sampai semua aram-aramnya terbungkus dengan daun pisang Nah ini udah semua ya Pastikan kita udah didihin air Lalu kita tata aram-aramnya di alat pengukusan Resep ini menghasilkan aram-aram sekitaran 45 picis Nah kalau kalian ingin buat lebih kecil lagi Tentunya hasilnya akan lebih banyak lagi ya Oke ini kita kukus aram-aramnya dulu Untuk lama pengukusannya Disini aku kukus selama kurang lebih 1 sengajan Agak lama ya Setelah aram-aramnya matang Ini kalian boleh angkat dan matikan kompornya Aram-aramnya ini kita tata Jangan ditumpuk ya Sampai benar-benar dingin Nah kalau sudah benar-benar dingin Kalian bisa tumpuk Aram-aramnya ini bisa tahan seharian lebih ya Kalau cara masaknya udah benar Nah selanjutnya disini aku akan memperlihatkan Tekstur aram-aram yang kita buat Bagian kulitnya ini mulus Dan rasanya pedes Gurih Pokoknya ini wajib untuk kalian coba di rumah Buatnya simple Dan cocok banget dijadikan ide jualan Rasanya mengenyangkan Dan pastinya bikin nagih Ini mah cocok banget dijadikan ide jualan Isian snack box Isian nampan Pokoknya ini wajib untuk kalian buat di rumah Caranya simple Ekonomis Dan rasanya enak Selamat mencoba di rumah